Ya, jadi dari pengakuan pelaku, kenapa pelaku ini melakukan penjurian. Pelaku melakukan penjurian ini karena dia panik ketika pagi hari jam 10.00 yang persangkutan ini dihubungi oleh orang yang memilih uang. Jadi, mana uangnya nggak segera kamu kembalikan? Nah, karena dia ditagehutang, dia panik, maka dia langsung punya pikiran untuk melakukan penjurian. Sehingga alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penjurian berupa kunci Inggris ini segera dipersiapkan dan dimasukkan ke sepeda-peda. Utangnya itu sampai berapa? Jumlanya 110.000, nggak banyak sebenarnya. Terus dia menyisir mencari korban? Dia tidak merencanakan untuk tempatnya, tapi merencanakan tentang kejadiannya. Untuk tempat dilakukan secara spontan, mana yang sekiranya aman, mana yang sekiranya tidak resiko, dia langsung masuk dan melakukan penjurian. Bisa diketahui itu utang karena apa? Ya, persangkutan menjelaskan bahwa utangnya adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perjudian. Tapi perlu diketahui reka-reka yang persangkutan ini merupakan residivis. Dari Polres Ponorko juga pernah melakukan penjurian dengan pemberatan dan menjalani hukuman PUNIS 10 bulan. Ini ceratannya apa ini asal меньше? Untuk hari ini, kita terapkan pasal 365 KUHB, kita subsidiarkan ke pasal 363 KUHB. Ada pun ancaman hukumannya maksimal 10 bulan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.